Jadi Mahirra Desla mengajukan permohonan cerai kepada istrinya, Natasha Rizky. Permohonan cerai talak tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Taslima selaku humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Diketahui permohonan cerai talak itu diajukan oleh Desla melalui sistem e-court melalui kuasa hukumnya pada 11 Mei 2023. Lebih lanjut, Taslima menjelaskan dalam permohonan yang diajukan oleh Desla tidak dapat permohonan hak asuh, anak maupun harta gom gini. Desla hanya ingin berpisah dengan Natasha Rizky dan bersedia menafkahinya usai berpisah. Agenda sidang sendiri bakal digelar pada hari Selenim 29 Mei 2023. Sebelum menikah, kisah asmara yang dijalanin Natasha Rizky dan Desla terbilang singkat. Empat bulan setelah jadian, Desla langsung melamar Natasha Rizky. Desla dan Natasha memang mengucapkan keduanya tak mau berpacara lama-lama. Pasangan berdua usia 16 tahun itu pun ingin langsung menaiki penalaman. Pernikahan Natasha Rizky dan Desla Mahindra. Desla kini sudah memasuki usia 10 tahun. Desla pernah mengisahkan lingkar-migok keduanya menyelilingi biduk rumah tangga. Keduanya juga kerap berbagi keseharian di media sosial. Bahkan beberapa tahun belakangan ini, Desla dan Natasha punya akun media sosial untuk berbagi dengan penggemarnya. Terima kasih telah menonton!